Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan apalagi dengan teknologi digital, kita bisa masuk perpustakaan di seluruh dunia. Jadi, Masya Allah, hebat sekali kesempatan untuk menggali buku di luar negeri. Di zaman Belanda, saya menikmati pendidikan yang baik. Guru itu, kalau sudah pada jam terakhir, dia membaca cerita tentang Robinson Crusoe, macam-macam. Lalu, pada saat puncaknya dia berhenti. Dia bilang, kemudian kalian baca. Jadi, bisa bayangkan, dia bangkitkan minat, berhenti, layak. Kita cari bukunya. Jadi, di Belanda itu kuat di dalam baca dan kemudian mengajar kita supaya terus-menerus melihat alam. Malah, maka hari Sabtu diajak ke hutan. Kita bertamasha, ya bukan tamasha, itu jalan-jalan ke hutan dan diteriterakan. Peranan pacet, peranan beruk, mengapa beruk tubuh bunyi, beruk tubuh bunyi berarti sedang lapar dan sebagainya. Jadi, membaca dan kenal alam. Jadi, bayangkan ya, saya kulit coklat tadi. Teman-teman saya orang kulit putih semua. Dan kita akrab. Pokoknya, teman-teman sehingga kita punya kumpulan, berkumpul, olahraga sama. Maka, dalam pertandingan, waktu itu kasti namanya, main kasti itu. Kasti itu di Banjarmasin. Di dalam habis bertanding kasti itu, nah kita menang, maka kita rombongannya menang. Ini semua diundang masuk ke dalam, ada namanya di pinggir sungai Barito di Banjarmasin, Sosite de Kapel. Di Sosite de Kapel itu adalah tempat para orang kulit putih, Belanda macam-macam, menikmati pemandangan sungai Barito, minuman sore, malam hari, dan sebagainya. Pokoknya, rileks, bersantai. Semua masuk ke dalam itu. Saya ditahan. Saya ditahan, teman-teman bilang, ini teman kami, masuk. Tidak boleh, boleh yang menahan di pintu itu. Mengapa, kata teman-teman. Ada papan pengumuman. Papan pengumuman itu berkata, verboden to come for honden and inlanders. Artinya dalam bahasa Indonesia, dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Lata, apa itu inlander? Kulitmu. Kulitmu lain dari kulitmu temanmu. Memang lain, saya coklat, saya ada putih. Jadi, tidak boleh. Maksudnya, tidak boleh. Pokoknya, tidak boleh. Sudahlah, saya bilang, kalian masuk. Saya pulang. Pulang di rumah, saya tanya, mengapa kulit ini tidak boleh masuk? Ayak saya secara bijaksana baru menerangkan. Kita ini adalah dijajah. Tapi, ayak saya berkata, selamat menikmati. Tidak boleh marah. Kamu mesti tahan itu. Jadi, ditempel, ditampar gitu. Kamu mesti tahan. Jemur di panas matahari harus tahan. Dan ketika perut lapar, dan kita mengadu, kita lapar, senderhana saja pendidikan Jepang itu. Ini pacul, ini kamu punya otot, ini tanah, ini perut berisi pupuk, tanah, pupuk, pacul, kerja. Jadi, swasembada pangan. Bayangkan, pada siang, saya di asrama, makanan, Masya Allah. Pokoknya, jam 11 sudah lapar sekali. Tapi, setelah makan siang, jam 1, dicurup, diajak, menanam sendiri, tanaman pangan sendiri, dengan pacul. Dan, pupuk itu dari mana? Kotoran manusia. Jadi, safety tank, safety tank di rumah, di sepanjang jalan, kita gali. Taruh kapur, gali, pakai, tidak menjadi pupuk. Sehingga, ubi kita besar sekali. Pokoknya, Jepang mengajar kita, kau ada soal, pecahkan dengan kekatanganmu, otakmu, perutmu sendiri. Mandirian, diajarkan. Jadi, Belanda mengajar saya, membaca, mengenjungi, mati membaca, dan alam. Jepang mengajar saya, mandiri. Tidak boleh, meminta. Pokoknya, kau pecahkan soalmu, sendiri. Nah, ini saya lihat, baik sekali, itu mendidik, sehingga, kita menjadi orang yang tidak lekas, menyerah, tidak lekas, apa itu ya, mengadu. Tapi, pokoknya, ada soal, pecahkan sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Terima kasih. saya sebetulnya yang pertama kali dalam pemerintahan itu, Wakil Ketua Bapenas bersama Pak Bijoyo. Waktu Wakil Ketua Bapenas, saya ditugaskan persoalan proyek-proyek. Jadi, Deputi Urusan Pembangunan Proyek. Proyek itu adalah infrastruktur, jalan, irikasi, macam-macam. Maka, karena memahami masalah infrastruktur, Pak Harto minta saya menjadi Menteri Perhubungan. di tahun 73, sampai 78 tersebut. Di sana, Bung ya, Masya Allah, bayangkan ketika itu, jalan tidak ada, telekomunikasi, tidak ada, pesawat terbang, tidak ada, Garuda, tidak ada pesawat, dan sebagainya. sedara dalam Menteri Perhubungan, bikin ciptakan, supaya saya sebagai Presiden, dapat berkomunikasi, berhubungan, dari Sabang, Jakarta, Merauke. Belum, itu tugasmu. Jadi, bagaimana ya? Nah, saya punya teman-teman di Dirjan, kita berbincang, bagaimana kita mulai? ini Presiden, negara kesatuan, ribuan pulau, di mana kita mulai? Nah, datang ada Pak Suarjono, beliau itu dari Dirjan Telekom, membawa Direktur Weli Munandar. Terima kasih. 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 pagi 6.30 akan diluncurkan pagi-pagi saya sudah di sana seperti pertanyaan andai kata gagal, mati saya jadi hati berdebar-debar macam-macam 6.30 pagi diluncurkan Swarjono di sana, saya berkomunikasi di Cipinong beliau terus ceritera keadaan begini, keadaan begini tap lucuur, bulus Alhamdulillah Alhamdulillah nangis Pak Swarjono jadi saya ikut terharu waduh berhasil saya lantas pagi itu juga menghadap ke cendana saya lapor Pak Penjana Pak Harto ikut mengawas monitor di televisi jadi beliau tahu sudah selamat kata beliau bangun terus pulang kami nah itulah story dari satelit dari sistem komunikasi satelit domestik dimana seorang pemimpin mengambil keputusan sesuatu yang tidak ada contohnya di dunia our constitution the panca cinah nah Menteri Lingkungan Hidup tadinya ada sejarahnya ketika tahun 72 pertemuan pertama berlangsung di dunia konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm Sweden 72 saya bakal ketua Bapenas saya di karena tidak ada menteri lingkungan maka Bapenas yang ditugaskan nah disana saya mulai mengenal dengan apa itu lingkungan itu yang paling apa itu menyentuh perasaan saya tentang lingkungan itu adalah Indira Gandhi Indira Gandhi adalah Perdana Menteri India ketua delegasi India di pertemuan Stockholm saya dari negara berkembang saya dari semula tidak mengerti mengapa lagi ada lingkungan pembangunan belum ada uang kita tidak ada sekarang harus lingkungan segala macam jadi bingung bengong saya saya tidak mengerti sampai Indira Gandhi mengundang makan sama Julio Tritra saya mengerti apa kegalauan saudara mengenai hal lingkungan sebagai gunung pembangunan macam-macam saya juga memimpin India yang miskin membangun tapi tahu saudara dia bilang kalau lingkungan itu rusak alam itu hancur sungai itu banjir yang korban adalah yang miskin yang miskin jadi korban dan lingkungan yang rusak bukan yang kaya gitu Masya Allah beliau membuka wawasan lain tentang pembangunan yaitu pembangunan for the poor bagi yang miskin nah ini cebret menyala lampu di kepala saya itu ketika saya kembali saya lapor tapi saya masih tetap ketua babinas belum ke lingkungan baru 78 Pak Harto kemudian menugaskan saya ke lingkungan lahir di otak saya pembangunan ini bukan hanya ekonomi pembangunan itu adalah ekonomi lingkungan sosial di dalam segitiga yang seimbang jadi kalau bilang kita bangun ya tapi hutan hancur bukan pembangunan itu pembangunan itu adalah untuk kamu tapi untuk generasi masa depan habis hutan itu jadi guru saya itu masih ingat saya kita ini suka marah ada pacat masuk ke sepatu lintah darat pacat itu dia taruh pacat itu di atas batu kobel dia dia lihat kalian marahkan sama pacat ini ya kita bilang dia gigit saya punya kaki macam-macam coba kau lihat dia bilang dia ambil jarak kita keliling melihat batu berisikan catat pacat yang dikumpulkan lalu kata guru saya itu coba lihat kemana arah kepala pacat itu lintah itu kejurusan tertentu ke sana kita bilang kenapa ke sana kata guru itu kita bengong gak mengerti ada matahari di sana jadi pacat itu dia kalau dia dihidup di alam bebas selalu mencari sinar matahari apa artinya dia bilang tempat sinar itu adalah timur ini barat ini utara ini selatan pacat itu adalah kompas alam jadi kalau kalian itu tersesat di dalam alam cari pacat mana kepalanya mana utara mana selatan nah di sana kamu bisa cari jalan keluar apa poin saya otak dikembangkan otak dipikirkan nah maka jangan kau abaikan otak polat kemampuan berfikirmu terus pakai otak kalau kau tidak pakai otak kau tidur makan otak gak jalan mati dia jadi terus terus gunakan otak nah apa kegunaan otak dialog dengan apa yang kau baca apa artinya baca penting sekarang ada ipad kita bisa digital hubungan dengan dunia perpustakaan dunia saya bisa buka dengan ipad ini ya saya perlu buku A tak terbuka Masya Allah jadi ilmu pengetahuan dunia terbuka di tangan kita dengan alat digital itu jadi kau gunakan akal pikiranmu bagi kemaslahatan keluarga masyarakat dan bangsa metro tv Terima kasih.